Intro Mengawali informasi pertama pemirsa Wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK di Jember sudah mencapai 10.823 kasus Bahkan saat ini wabah yang menyerang hewan ternak sudah hampir tersebar di seluruh kecamatan di Jember Kasus PMK terus menyebar di Kabupaten Jember Menurut Sekretaris Komisi BDPR di Jember David Hando Koseto Kasus ini meningkat seiring banyaknya kasus terpaparnya sapi di Jember Yang membuat harga sapi dan dagingnya mengalami penurunan yang sangat drastis Kasus PMK di Jember tembus 10.823 kasus per tanggal 11 Juli 2022 David mengatakan ada data yang tersaji ini dirasa berbeda dengan fakta yang ada di lapangan Pasalnya yang masuk dalam data hanya sapi yang sudah dilakukan pemeriksaan Kedepan ia akan berkoordinasi dengan ketua dan seluruh anggota BDPRD Yang akan terus mendorong pemerintah daerah Untuk segera melakukan perincian anggaran belanja tak terduga atau BTT Yang nantinya diperuntukkan penanganan kasus ini Kami kemarin setelah melakukan RDP dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanaan Diketahui per hari kemarin itu untuk kasus PMK di Kabupaten Jember Itu sudah tembus lebih dari 10.000 kasus Sehingga kami meminta kepada PMK Jember dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanaan Untuk sesegera mungkin mengantisipasi ini Tidak hanya sekedar melaksanakan kegiatan-kegiatan yang itu manual Tetapi memang harus di-backup oleh anggaran Anggaran yang bisa mem-backup ini adalah anggaran BTT Belanja tak terduga Karena ini sudah dinyatakan sebagai wabah Kalau tidak segera Ini tidak untuk kemungkinan dari kurang lebih 250 ribuan ekor sapi di Kabupaten Jember ini Akan segera juga tercangkir David menambahkan dalam waktu dekat pihaknya akan segera mendorong di KPP Untuk mengajukan anggaran BTT yang dibutuhkan untuk penanganan PMK di Jember Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV Melaporkan